Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Kadi Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Postri Agustina. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Intro Jaga Keselamatan Pendidikan Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Pemerintah sebagai penyelenggara negara pun wajib menyiapkan fasilitas dan regulasinya. Namun pandemi COVID-19 yang terus melanda menghantam semua sektor tak terkecuali dunia pendidikan, maka program pembelajarannya menjadi hak warga negara pun menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Pendidikan memang sangat penting untuk melahirkan generasi cerdas dan handal yang menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Akan tetapi, di tengah kian masifnya penyebaran COVID-19, keselamatan jiwa menjadi hal yang utama. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung, berdasarkan data Tim Satgas COVID-19 Lampung pada Sabtu 10 Juli lalu, tercatat 336 kasus baru. Penambahan itu membuat total jumlah kasus corona di sang bumi Ruajurai mencapai lebih dari 24 ribu orang. Situasi pandemi dengan jumlah kasus yang terus mendaki menjadikan Lampung sedang memasuki tahap gawat darurat. Perlu adanya tindakan nyata dan tegas, sehingga tidak ada lagi kluster-kluster baru penyebaran COVID-19. Penambahan kasus yang terus terjadi berbarengan dengan mulainya siswa memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Pemerintah Provinsi Lampung pun bertindak cepat untuk menghindari terjadinya penambahan kluster penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Gubernur Lampung menerbitkan surat edaran nomor 045.2-2522-5 Romawi.02-2021 tanggal 8 Juli 2021 yang isinya mengubah surat edaran sebelumnya. Berdasarkan surat edaran terbaru tersebut, daerah yang masuk zona merah dan oranye wajib melaksanakan pembelajaran secara daring, bukan tatap muka. Sebuah langkah cepat dan keputusan tepat mengingat dalam surat edaran sebelumnya hanya melarang pertemuan tatap muka atau PTM di zona merah. Keselamatan siswa dan guru menjadi hal yang diutamakan dibalik kebijakan terbaru tersebut. Vaksinasi bagi guru yang belum seluruhnya rampung juga harus menjadi pertimbangan. Belum lagi, vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun yang belum terlaksana. Jangan sampai sekolah menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 yang bisa memperpanjang proses penanganan corona. Memang, sejumlah sekolah sudah mempersiapkan diri dan berancang-ancang menggelar pembelajaran tatap muka. Mereka berlomba-lomba untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat dari surat keputusan bersama empat menteri. Namun, situasi yang berubah cepat menuntut kerelaan siapapun untuk lebih bersabar. Apalagi, kemajuan teknologi saat ini sudah sangat membantu dalam pembelajaran daring. Harus diakui, pembelajaran daring tidak bisa menggantikan fungsi interaksi langsung, baik antarsiswa maupun murid dan guru. Akan tetapi, di tengah kondisi pandemi yang kian mengkhawatirkan, jangan sampai sekolah di zona merah dan oranye ngotot menggelar PTM. Kenekatan hanya akan menimbulkan permasalahan baru. Butuh pemikiran yang panjang untuk melakukan PTM. Jangan hanya karena memenuhi keinginan segelintir pihak, tapi ujung-ujungnya mendatangkan mudarat lebih besar. Pembelajaran daring memang sulit. Bukan hanya bagi siswa, guru, dan sekolah, orang tua juga ikut ketibaan susah. Tugas orang tua bertambah untuk membantu pekerjaan rumah anak-anak mereka. Namun, tidak ada pilihan lain yang lebih tepat selain mematuhi dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Keluarnya kebijakan tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang dan seksama. Karena itu, pelaksanaan pembelajaran secara daring harus diawasi secara ketat. Jangan beri toleransi siapapun dan sedikitpun kepada pihak-pihak yang mencoba menegosiasikan aturan itu. Keputusan pembelajaran daring di tengah meningkatnya jumlah kasus merupakan bijaksana dan paling tepat. Keselamatan siswa dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus diutamakan. Pendidikan memang penting, tapi menjaga keselamatan para penerus bangsa jauh lebih penting. Harapan pendidikan yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin bangsa harus terus dijaga. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk kali ini kita membahas tentang pertemuan tatap muka. Karena ini memasuki tahun ajaran baru dan dimulai per hari ini ya, 12 Juli. Dan kondisinya di tengah pandemi yang bukan menurun kasusnya, grafiknya bukan menurun tapi justru meningkat lagi. Ini gelombang kedua pandemi kita ya, dengan kasus yang paling banyak. Dan pendidikan harus berjalan bagaimana menyelaraskan pendidikan dan kesehatan bagi pendidikan kita. Ini yang menjadi bahasan. Oke baik, berarti memang pembelajaran tatap muka atau PTM ini akhirnya terpaksa ditunda betul Mbak Cici? Ditunda betul. Oke, padahal kan memang sebelum-sebelumnya dari Menteri Mendikbud sendiri itu sudah merancang agar tatap muka akan berlangsung di awal tahun ajaran kali ini. Nah apa sebenarnya yang akhirnya mempertimbangkan untuk tidak tatap muka alias pembelajaran jadwal kembali? Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi saat ini, di mana kasus positif corona itu meningkat tinggi secara nasional. Bahkan di Lampung, penjakannya luar biasa. Pertama kita yang paling tertinggi waktu itu setelah liburan akhir tahun, itu mencapai 120 kasusan. Oke. Begitu sekarang sudah menjadi 380, berarti kan ini sudah 3 kali lipat. Baik. Dan kondisi ini tentunya tidak memungkinkan terjadinya pertemuan tatap muka yang langsung bertemu dengan fisik, karena virus itu justru lebih mudah menyerang ketika ada kerumunan, banyak orang, tidak ada lagi jarak. Nah ini yang menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan ulang kembali pembelajaran dengan sistem tatap muka. Baik. Secara offline. Nah kemudian apa nih Mbak untuk kemudian syarat-syarat dia akan dijadikan pembelajaran jarak jauh? Apakah dari situasi zonanya sendiri atau seperti apa? Kalau awalnya memang kesepakatan empat menteri itu bernyatakan tidak melihat zona, tetapi melihat kondisinya. Oke. Kalau sekarang itu perubahan ya, memang aturan itu sebaiknya mengikuti kondisi. Baik. Zona merah, zona oran, itu tidak ada tatap muka. Kemudian juga melihat kasus. Kalau memang jumlah kasusnya sangat tinggi, itu sebaiknya dihentikan dulu tetap muka. Akan lebih baik kita tetap belajar dengan sistem jarak jauh atau lewat jaring, tetapi kita semua tetap sehat. Iya baik, karena memang sekarang yang terutama adalah kesehatan begitu ya. Nah apakah di Provinsi Lampung juga seluruhnya merata melakukan pembelajaran daring? Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Cici. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam berdata Joglampung Post.